Selamat datang ke channel saya Di video kali ini, saya akan bahas tentang Saham Pani Saham Pani mencetak ATH lagi teman-teman Beulang kali, saham Pani dicetak ATH terus ya teman-temannya Wow, keren banget ini teman-teman Saham Pani cetak ATH Kembali cetak ATH Dan juga hal ini cetak ATH lagi ya teman-teman Wah, biasa banget Saham Pani naik terus ya teman-teman Gak kena umah dan juga gak kena suspend sama sekali ya Sama seperti PTLU teman-teman Ya, kalau kita perhatikan ya Ya, kalau kita lihat tadi tuh Untuk ATH-nya tadi tuh di Rp17.775 Ya, bentar lagi Mau mendekati ke Rp20.000 nih teman-teman Setelah untuk PTLU aja kemarin aja Mau menyentuh ke Rp20.000 deh teman-teman Nah, nanti saya juga akan bahas Untuk saham PTLU teman-teman Dan untuk promotan social ini Lumayan agak sedikit menurunnya Dibandingkan kemarin Tapi gak jauh beda deh teman-teman Untuk promotan social untuk saham Pani ini itu Ya, kalau kita lihat sih Untuk saham Pani ini Ditutup di Rp17.350 Naiknya itu Rp1.250 Naiknya itu Rp7.76% deh teman-teman Ya, kalau kita lihat sih Gak ada nama tuh Demakan ke bawah ya teman-teman Ada guyon ke bawah Sepertinya sih memang dijagain harganya Buktinya Gak ada yang buangan ini teman-teman Berbeda sih Kalau seperti saham PTLU yang saya bahas Dan ketika mendekati A Tahunya langsung ada buangan deh teman-teman Artinya bandar tuh maka taking profit Sedangkan kalau kita lihat untuk Saham Pani ini gak ada buangan sama sekali di amalan Seperti dijagain Atau gak ada yang mau jualan deh teman-teman itu Oke Mari kita lihat dulu ya teman-teman Untuk saham Pani ini Opennya di Rp16.200 Dari hargan Rp16.100 Untuk high-nya adalah Rp17.775 Low-nya di Rp16.100 Untuk promotan social mencapai Rp222.000 Dengan promotan social mencapai Rp380.000 Nah jadi Kalau kita lihat untuk promotasasi untuk saham Pani ini Lumayan beratus ya teman-teman Itu Dan juga kalau kita lihat sih Untuk saham Pani ini sudah masuk ke Top market cap ke 10 ya teman-teman Atau ke 9 sekarang Mari kita lihat dulu Untuk saham Pani ini Dia masuk ke top market cap berapa ya Kita lihat dulu Size market cap Top market cap Oke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ternyata saham Pani masuk ke 9 teman-teman Apakah dia akan menyusul di SSA Menyusulnya lain juga Apakah dia nanti akan masuk ke Nomor 8 teman-teman Atau akan masuk nomor 5 Dan nanti kita lihat teman-teman itu Oke kita kembali lagi Untuk saham Pani ini Nah Coba kita lihat dulu Untuk bakas samalinya Sebelum itu Nah ini adalah penkeuangan teman-teman Kinerja itu naik deh teman-teman Itulah kenapa saham Pani Hal ini lumayan naik juga deh teman-teman Kalau kita lihat sih Untuk kinerja untuk saham Pani ini Untuk 8 keuangan itu Naiknya itu sangat dastis teman-teman Dibandingkan tahun lalu Dan juga dibandingkan di kuartal kedua Dan juga di kuartal satu Saham Pani ini walau biasa banget Diajak mencetak laba aja Sekitar Rp202.000.000.000 Ya kalau kita bandingkan Dibandingkan tahun lalu itu ya Lumayan gede nih teman-teman Kalau kita lihat sih sudah Di tahun ini sudah mendapatkan Rp649.000.000.000.000 Sampai di kuartal ketiga Ya kalau kita bandingkan sebelum-sebelumnya Lumayan ini ya teman-teman Kalau kita lihat sih Sampai itu Besar banget teman-teman Untuk pendapatannya di kuartal ketiga ini Oke Kalau kita lihat untuk bidnya ini Malah yang mau jual itu tipis banget Tuan-tuan Malah lebih banyak yang mau anti Beli nih teman-teman Tipis ini masih teman-teman Nah mari kita lihat dulu Untuk bakas semelnya Apakah cukup menarik Wow Seperti sih banyak sekali Retailnya masuk ini Seperti yang ini teman-teman Nah kelihatan banget XJ XL Oke Nah kalau kita lihat sih Untuk teddybooknya itu Untuk buy dan juga untuk netsellnya itu Tidak jauh beda sih posisinya Malah kalau misalkan dia mendekati Untuk sellnya Pastinya Saham untuk panini ini akan jatuh Tapi enggak dia Masih jauh jalannya teman-teman Itulah kenapa untuk sampah netsell itu Masih kelihatan dijagain banget Dia teman-teman itu Dan kalau kita lihat sih Untuk promotorisasi untuk Nama tuba itu Lebih kuat dibandingkan Untuk yang mau jualan Dia teman-teman itu Oke Malik kita lihat untuk bakas semelnya Nah kalau kita lihat untuk bakas semelnya itu Enggak tahu cukup menarik Karena ditampung oleh retail ini teman-teman XL, SQ, SC, YP ditampung Yang nampungnya itu retail Nah yang jualannya ini Seperti sih ada bandar MG juga Teman-teman LG juga ada jualan ini Nah coba kita lihat Apakah ada asing jualan juga Atau malah sebaliknya teman-teman Nah Kalau kita lihat Asing ada beli teman-teman Ada buy Tapi kalau kita lihat sih Asing masuk ini Enggak tahu banyak ya teman-teman Sedikit banget ya masing Jadi kalau kita lihat sih ya Asing enggak tahu Berpengaruh ya teman-teman Kalau kita lihat sih ya Si lokal ini teman-teman Si retail ini Yang paling banyak dominasi Apalagi XL, XC Ya pastinya Kalau kita sudah tahu ya teman-teman Teman-teman ya Setiap kali saya bahas Ketika ada XL, XC Pastinya besoknya itu Enggak tahu cukup menarik ya teman-teman Nah kalau kita lihat Tanggal 31 kemarin itu Kagak salah sih Si retail ini Keluar ini teman-teman Jualan Enggak keretan sama sekali Malahan hal ini dia Nah MG ada beli Dia teman-teman MG sudah keluar ya teman-teman Pasti ketahuan Pastinya retail hal ini Dia tampung Dan ternyata benar teman-teman Ya pastinya Kalau kita lihat untuk Bakas Somalia ini Enggak tahu cukup menarik Pasti akan terjadi koleksi Untuk Sampani Untuk dihalisni nanti teman-teman Itu Mari kita lihat Untuk dihalisni nanti Ya Hal ini cukup bagus banget Ya teman-temannya Untuk Sampani Dia mencetak ATH kembali dia Ya Kalau teman-teman tanya Kapan kena suspend Saya enggak tahu ya teman-teman Kapan kena rumah Saya enggak tahu ya Sama seperti PT lo Yang teman-teman Berapa kali ditanyakan Ya teman-teman bisa tanyakan Kepada BI ya Ya mungkin ya Agak berbeda Ada Kenaikannya tuh teman-teman Mungkin ada Terjadi koleksi nantinya Mungkin akan terjadi juga Koleksi seperti ini nanti Teman-teman itu Oke Mungkin itu dulu ya teman-temannya Untuk video selesai Tentang pembahasan Untuk Sampan ini Jadi Menurut teman-teman Gimana Untuk Sampan ini Oke Sekian dulu video selesai Terima kasih menonton Salam Jual